Selamat pagi Bunda Hari ini saya akan membuat perol kentang roti tawar Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Ini bunda pakai roti tawar satu bungkus ya Roti tawar seperti ini Ini isi 15 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan 150 gram gula pasir 2 sendok makan tepung kanji 1,5 sendok teh garam 400 ml santan Untuk hiasannya atau taburannya pakai sukade Ini pakai susu dengko satu bungkus Sekarang kita campur semua bahan-bahannya ya Sekarang masukkan dulu Gula pasir Terus kentang yang sudah dihaluskan Susu dengko Garam 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 Santan Diaduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata sisihkan Ini tepung kanjinya Kasih santan Biar tidak menggumpar Tercampur rata Seperti ini Langsung dicampur ke adonan Kentang kentang sama santan Terus masukkan sisa santan Tadi Sudah tercampur rata seperti ini Langsung dicelupin roti tawarnya Ini bunda pakai loyang ukuran 22 x 22 ya Ini bulat bundar Ini sudah diolesi sama minyak goreng Sekarang siap untuk ditata Caranya ya Masukkan roti tawar Ke campuran santan Sama tepung kanji Sama susu Sama susu Kalau sudah selesai Seperti ini Siap untuk dikukus Kukusannya sudah dipanasin dulu ya Sekarang sudah panas kukusannya Dikukus selama 20 Sampai 25 menit Sampai matang Kalau sudah 25 menit Kita lihat ya Ini sudah matang Atau tidak ditusuk Dites sama LED Dites pakai LED Kalau sudah Tidak Lengket Lengket seperti ini Sudah kering Tandanya sudah matang Matikan Apinya Langsung diangkat Kalau sudah Kalau sudah dingin Seperti ini Langsung dibuka Pasti bunda-bunda Pasti bunda-bunda Pengen tahu ya Seperti apa Di dalamnya Sekarang kita potong Hasilnya seperti ini Bunda Cantik sekali Perol kentang Roti tawar Terima kasih Hasilnya seperti ini Bunda Disini ada Garis-garis roti tawarnya Terus ditaburi Sama Sukadeh Hasilnya Empuk Lembut Dan Enak Sekali Rasa Santannya Kerasa Banget Perol Kentang Roti tawar Enak Dan Sedap Sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton